Assalamualaikum, kali ini aku lagi nengokin bayi gitu ya Nah ini ke tempat ponakan aku yang barusan melahirkan Ini kita ke desa Pelitajaya Lumayan lah perjalanannya dari desa aku Ini sebenarnya ada suaranya ya Cuman aku, suaranya aku skip karena takut kena copyright Karena ketika sudah sampai di rumahnya itu ada suara musik yang keras banget Jadi takut musiknya nanti kena copyright Jadi mendingan di dubbing aja ya Kalau di kampung mah kayak gini ya Kalau ada apa namanya Orang lahiran Bikin tenda tuh ada banyak yang jualan Nah ini anak aku yang bocil Ini rewel nih Ini minta jajan Minta mainan Pokoknya belum masuk Kita belum ke tuan rumahnya Dia sudah harus beli jajan atau mainan Nih kesini belinya Pas banget di pintu masuk Nah sedihnya tuh Ini semua tuh Banyakan rata-rata yang dijual tuh permen tuh Permen warna-warni Yang gak tau Aku ini kayaknya gak ada iklannya tuh di TV sebagian Dan ini harganya tuh mahal-mahal banget Yang biasa di warung itu aku beli 500 disini jual 1000 Nah ini anak aku masih bingung milih Mau beli jajan apa Beli es atau apa Ternyata dia gak mau ya beli itu Sampai gak enak nih sama penjualnya Udah nanya-nanya Tapi masih bingung anaknya Masih mau milih-milih Sebenernya memang dia tuh pengen ini Tuh Tapi bingung karena banyak pilihannya Cuma aku takut lah Pengen beliinnya Takut Takut Karena dia tuh udah Giginya udah mulai bolong Takut sakit gigi Nah Akhirnya Belum beli juga Masih muter-muter Masih muter-muter Ini sama Anak-anak aku ya Yang satunya tuh Mau beli juga Mau beli mainan Atau beli jajan Tuh penjualnya Sampai Nawal di mana yang mau Nah itu Itu Kalau gak salah itu 2000 harganya tuh Permain kayak gitu guys Sebenernya bukan karena harganya Tapi karena takut giginya Walaupun sebenernya Menurut aku kemahalan juga sih Biasa Beli di warung 1000 Disini dijual 2000 Tuh Makanya kayak gitu Aku aja belum Hampir belum Pernah liat Di warung Atau tangga aku tuh Hampir gak ada yang jualan Kayak gitu Kalau di tempat hajatan Kayak gini banyak Ini kita masuk Kita makan Ini menunya guys Yang dimakan nih Nah ini dia yang punya hajat nih Bapak ibunya Bayi Nita Syakuran Akika Sebenernya Bayinya tuh sudah Umumnya hampir 1 bulan Tapi karena kemarin Mbah kakungnya meninggal dunia Jadi Kita Nunggu Untuk Kepengurusan Mbah kakung Sampai Selesai 7 hari Kemudian baru ganti Ini tuh Lahirnya Pas Bulan Ramadan Jadi Pas puasa Lebaran kurang 1 minggu Ini pada kumpul Saudara-saudara aku Yang Perempuan Yang laki-laki pada di luar Kayaknya tuh Kesya Kesya Konakan Alhamdulillah Lagi pada kumpul Yang jauh-jauh juga datang Jadi Lumayan Satu yang gak bisa ngumpul Karena Harus Sudah pulang Karena Mau menikahkan anaknya Nah ini Aduh bayinya ada 2 Satunya udah Umurnya hampir 3 bulan Ini anak adik aku Yang hampir 3 bulan Dan ini anak kepadakan aku Yang baru lahir umurnya Hampir 1 bulan Sekarang mungkin udah 1 bulan ya Karena ini videonya tuh udah agak lama Udah hampir 1 minggu Baru aku edit Baru sempet ya Maklum lah Sok sibuk Ini Yang adik aku ini Datang dari Bapak masih sakit itu Nungguin bapak Sampai sekarang Belum pulang Rumahnya lumayan jauh ya Kalau perjalanan dari Tempat aku ke rumah dia itu 12 jam Lumayan Nama daerahnya Sungai Lilin Sungai Lilin Sumatera Selatan Kalau Oh ya Ada lagi Saudara yang di Bangka Belitung Sudah pulang 2an juga Karena harus Anak-anaknya Di sekolah Ini aku bikin videonya Buat kenang-kenangan Supaya yang di jauh Yang kemarin gak ketemu Bisa lihat Videonya Disini ya Bisa lihat Saudara-saudaranya Disini Walaupun ini Videonya kurang Lengkap sih Sebenarnya Tapi lumayan lah ya Oke makasih Untuk yang udah nyimak ya Ketemu lagi insya Allah Di video berikutnya Wassalamualaikum